Untuk memfaktorkan persamaan kuadrat ini dengan menggunakan faktorisasi, yang harus kita lihat di sini adalah kita tahu pada kedua sukunya memiliki nilai X. Dengan suku yang pertama X-nya ada 2 karena X kuadrat dan yang kedua X-nya ada 1. Sehingga karena keduanya memiliki nilai X dan yang kedua hanya memiliki 1 X, maka X-nya akan kita faktorkan 1 saja. Ketika difaktorkan 1, untuk suku yang pertama karena tadinya ada X kuadrat, maka ketika dikeluarkan 1 sisanya tinggal X saja. Sedangkan yang kedua kita memiliki 2X karena X-nya dikeluarkan maka kita tinggal tersisa angka 2 sama dengan 0. Sehingga untuk mendapatkan akar-akarnya kita hanya tinggal tuliskan X sama dengan 0 untuk yang pertama dan yang kedua adalah X ditambah 2 sama dengan 0. Jika kita sederhanakan, duanya kita pindahkan, kita akan mendapatkan X sama dengan negatif 2. Jadi akar-akarnya akan menjadi 0 dan negatif 2. Sampai jumpa di video pembahasan yang berikutnya.